Telah terjadi tawuran antara kelompok pemuda lingkungan Tanah Abang, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Bolio, Kota Baubau dengan kelompok pemuda lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganaumala, Kecamatan Bolio, Kota Baubau Dengan kronologis kejadian, yaitu awalnya sekitar jam 20.15 Wita Pihak kepolisian, rencana ingin mempertemukan untuk dilakukan mediasi antara pihak kelompok pemuda Kanakea dengan kelompok pemuda Tanah Abang Pasca kejadian penyerangan rumah lelaki Nais dalam kurung kelompok pemuda Kanakea Yang dilakukan oleh kelompok pemuda Tanah Abang Pasca hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Sekitar jam 16.30 Wita Namun upaya tersebut Gagal karena Pada saat bertemu kedua kelompok tersebut kembali ribut dan Pihak kepolisian berupaya untuk melarai Sehingga masing-masing pihak kembali ke tempat asal Pada jam 20.40 Wita Bertempat di Jalan Murhum Lingkungan Kanakea Kelurahan Ngenau Malak Kecamatan Betuambar Kota Baubau Kelompok pemuda lingkungan Kanakea Mendatangi rumah lelaki Ayu Yang merupakan kakak kandung lelaki Sambil membawa parang dan botol bensin Kemudian kelompok pemuda tersebut melakukan pembakaran rumah lelaki Ayu Sehingga Pembakaran rumah tersebut direspon oleh kelompok pemuda Tanah Abang Dengan melakukan penyerangan terhadap kelompok Kanakea Sehingga terjadi aksi tauran Dengan menggunakan senjata tajam baik parang maupun sajam jenis busur Dari kejadian tersebut Dua orang mengalami luka Atas nama Aidi Junadi Alias Andi Bin Ayub Saya ulangi Alias Andi Bin Ayub Kan Umur 37 tahun Alamat Tanggul Kanakea Kelurahan Ngenau Malak Kecamatan Betu Poaro Kota Baubau Mengalami Beberapa luka robek Pada bagian Kepala Jari telunjuk Tangan kanan Dan Pergelangan tangan kanan Serta punggung Belakang Korban terasa sakit Dan memar Serta korban Atas nama Ode Heni alias Heni Bin Ode Ika Warga depan SMP 2 Bau-bau Jalan Murhu Kelurahan Ngenau Malak Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau Terdapat luka robek Di kepala bagian belakang Sebelah kiri Sebanyak 3 Luka robek Dan Satu rumah Mengalami Kerusakan Akibat Dibakar Pada bagian Ruang tamu Dan tidak dapat Digunakan lagi Oleh Orang Tidak dikenal Milik Laode Sahrul Alias Ayub Bin Laode Abu Anggota DPRD Kota Bau-bau Saat ini Polresi Bau-bau Telah melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Kejadian tersebut Dan Sudah Beberapa Orang Saksi Yang telah Diperiksa Sub indo by broth3rmax